Mengawali informasi pertama pemirsa, DPRD Jember ingin pembelajaran tatap muka segera dilakukan karena banyak keluhan dari orang tua siswa tentang perubahan perilaku anaknya. Namun sejumlah pihak menghimbau agar rencana tersebut ditinjau ulang karena kesehatan dan keselamatan siswa dinilai jauh lebih penting. Polemik mengenai pembelajaran tatap muka memang masih menjadi persoalan. Ada pihak yang ingin pembelajaran ini harus dilakukan untuk menjaga sikap para siswa. Namun di sisi lain ada juga pihak yang belum sepakat dengan alasan kesehatan. Anggota Komisi B, DPRD Jember, Ardi Pujo mengaku memang izin bisa tidaknya uji coba ini ada di tangan bupati. Berdasarkan peringatan gubernur, setiap kepala daerah lah yang harus memberikan izin agar PTM ini bisa dilakukan. Selain itu, Ardi juga menjelaskan jika dinas pendidikan dan sekolah pun sudah menyatakan kesiapannya untuk melakukan uji coba. Hal itu tidak terlepas dari desakan wali murid agar anaknya bisa kembali bersekolah seperti dulu lagi. Dengan ini, DPRD siap mendesak bupati agar secepatnya memberi keputusan kapan uji coba ini bisa segera dilakukan. Sementara itu, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Jember, Dr. Alfie Yudi Sianto, mengatakan jika belum merekomendasikan pembelajaran tatap muka karena angka masyarakat yang terpapar masih ada puluhan di Jember. PTM ini bisa dilakukan jika ada puluhan yang terpapar namun tidak ada yang meninggal karena COVID. Artinya, korban meninggal karena COVID itulah yang harus ditekan. Namun ia mengaku hanya menilai persoalan ini dengan menggunakan basis data saja. Sedangkan untuk keputusan pemberlakuan PTM, IDI kembali menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Namun jika memang harus dilakukan PMT, IDI berharap Pemkap Jember bisa berkoordinasi dengan semua sektor untuk pengawasan siswa dan siswi yang akan bersekolah. Kalau perilaku masyarakat kan kita bisa menilai sendiri ya. Asat mata lihat aja penggunaan masker aja kita masih kesulitan. Terutama pada saat bicara ini masih banyak para tokoh publik berbicara tanpa masker. Jadi kedisiplinan dari personal itu masih, dari IDI masih meragukan dengan personal-personalnya. Belum lagi kita tadi bicara data, memang IDI punya data tapi tidak untuk dipublis. Jadi yang terhadap mempublis adalah pemerintah. Tapi untuk menganalisis data kan tidak ada masalah ketika IDI menganalisis data ya? Ya, ya. Dan itu tadi kesimpulan kami memang belum bisa direkomendasikan karena masih di atas 5% untuk positif rate-nya. Patil rate-nya kalau kita lihat dari data yang diumumkan juga masih belum layak untuk bisa direkomendasikan. Itu simpuan itu memang dari pusat memang begitu. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan.